Kuasa hukum Sakatatal menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seperti mantan kabar eskrim Polri, Komjenpol, Purnawirawan Susno Duwaji, serta ahli forensik Budi Suhendar. Susno yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam proses penyelidikan dan penyelidikan menilai penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Cirebon sudah benar. Sementara Budi Suhendar banyak ditanya soal keberadaan sperma pada jenazah Vina, serta penyebab kematian Vina dan Eki. Mantan kabar eskrim Polri, Komjenpol, Purnawirawan Susno Duwaji, hadir sebagai ahli dalam sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang diajukan Sakatatal. Susno Duwaji menjadi ahli yang dihadirkan kuasa hukum pemohon dalam kapasitasnya sebagai ahli dalam proses penyelidikan dan penyelidikan. Susno menilai penyelidikan oleh Polres Kabupaten Cirebon sudah dilakukan dengan benar dan hingga saat ini laporan yang menyebut peristiwa ini sebagai kecelakaan belum dicabut. Sementara kasus pembunuhan yang diusut oleh Polres Cirebon Kota belum jelas faktanya. Mulai dari TKP, kesesuaian saksi, serta bukti saintifik yang tidak memadai. Ya sudah benar, pendidikannya oleh Polres Kabupaten karena wilayahnya di Kabupaten dan Kabupaten sudah menyimpulkan ini kecelakaan dalam lintas, sudah benar. Dan sampai sekarang tidak pernah dihentikan kecelakaan dalam lintas itu dan tidak pernah ditarik kepada kecelakaan dalam lintas itu dan tidak pernah dilimpahkan ke Polres Cirebon. Ini sudah benar, kecelakaan dalam lintas ya. Selain Susnoduwaji, kuasa hukum Sakatatal juga menghadirkan dokter spesialis forensik Budi Suhendar sebagai ahli forensik. Dalam persedangan, Budi banyak ditanya soal dua hal, yakni keberadaan sperma pada jenazah Vina sebagai bukti terjadinya pemerkosaan, serta penyebab kematian Vina serta Eki. Menurut mantan ketua IDI Banten itu, hasil visum dan ekshumasi yang dilakukan terhadap kedua korban tidak bisa berdiri sendiri dan harus disesuaikan dengan bukti lain. Misalnya, dalam tuduhan pemerkosaan, harus ada tanda-tanda kekerasan terjadi pada beberapa bagian tubuh seperti pergelangan tangan dan paha. Juga harus dibuktikan siapakah pemilik sperma tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dengan tes DNA. Sementara soal penyebab kematian, Budi juga menyebut harus ada kesesuaian dengan dugaan peristiwa yang terjadi. Temestinya kalau ada tuduhan atau sangkaan, perkosaan, mestinya ada alat bukti lain yang bisa membuktikan bahwa perkosaan itu keutamaan terkait dengan sebab mati adalah akibat kekerasan pempul, khususnya pada daerah kepala. Tadi sudah saya sampaikan, yang perlu didalami adalah kekerasan tumpul itu dalam suatu peristiwa apa. Selanjutnya, karena harus ditentukan peristiwanya, tentunya tidak berhenti di situ, ada ketidak, kesesuaian antara perlukaan dengan peristiwa. Ya, sehingga kita yakin bahwa peristiwa itu terjadi. Ya, tidak ada gap antara keyakinan peristiwa dengan bukti. Saat persidangan, Budi sempat diminta untuk melihat foto-foto yang dihadirkan kuasa hukum sebagai novum. Tim Liputan CNN Indonesia